Halo semua, welcome back to my channel. Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Aku Tresnani, di channelku ini sering membahas tentang self-development, manifestation, law of attraction, dream life, dream job, pengalaman-pengalaman nyata, dan masih banyak hal lainnya. Hari ini aku menemukan buku scripting tahun 2019 dan 2020 di rumahku di Jakarta. Aku akan bacain ke kalian apa aja yang sudah menjadi kenyataan dan juga aku menemukan vision boardku tahun 2020. Sebagian udah ada yang menjadi kenyataan dan aku akan kasih tau ke kalian. Oke, let's get started! Jadi ini vision boardku zaman tahun 2020, temen-temen. Sekipun belum semuanya menjadi kenyataan ya, kayak soulmate-nya aku belum ketemu nih, mana nih soulmate? Buruan datang! Jadi gini temen-temen, kemarin aku habis ada ngobrol sama Mbak Anandara Marta ya kan. Jadi kalau temen-temen ingin punya soulmate atau pasangan hidup yang berkualitas, yang high value, kamu juga harus jadi high value, kamu juga harus jadi berkualitas. Jadi posisinya nih, semakin kamu pengen punya pasangan yang berkualitas, semakin lama tuh. Karena Tuhan dan alam semesta ini ngasih ujian dulu ke kamu nih. Misalnya nih, tahun ini 2022, kamu nulis, aku memiliki pasangan yang berkualitas, high value, pengusaha misalnya kan. Blah-blah-blah-blah, semua pokoknya bagus banget. Padahal posisinya kamu masih ada di sini. Nah, kamu pengen punya jodoh di sini. Ya kan? Ketemunya makin lama tuh prosesnya. Jadi kayak, kamu diangkat dulu nih sama alam semesta dan Tuhan dikasih ujian dulu ya. Naik, 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 set, ketemu. Nah, posisinya dulu aku kayak gini. Oke, jadi tahun 2020 ya kan, ini masih proses ya, belum ya. Dan posisinya waktu itu aku pengen travel sama temen-temen, Alhamdulillah udah terjadi. Jadi di sini ada quotes pengingat buat aku. Dan di sampingnya tuh ada kayak gambar kamar tidur boho style dari Pinterest. Aku pengen banget tinggal di kamar kayak gini. Dan Alhamdulillah, di Bali udah terjadi meskipun gak yang plek-ketiplek sama kayak gini ya guys. Quotes by Genang ini, A better job with more income is coming your way. Speak it into existence. Ini udah terjadi. Uang bukan lagi menjadi masalah. Alhamdulillah, aku bersyukur banget sekarang. I love my job. Nah, ini ada gambar cewek, ya kan? Dia kayak keliatan bahagia banget di tempat kerjanya gitu. Kayak girl boss gitu kan. Alhamdulillah, sekarang udah terjadi. Di bawah ini ada tulisan 250 juta. Alhamdulillah juga udah terjadi. Nah, di sini ada gambar kayak baju. Posisinya kan aku pengen punya butik ya. Suatu hari nanti, amin. Di sini ada gambar uang. Ada salary voucher. Alhamdulillah, Allah dan alam semesta ini memberikan aku bahkan lebih dari ini. Terus aku ada juga tulis, Everything is easy. Your focus creates your reality. Aku pengen turun berat badan ini meskipun masih proses ya temen-temen. Nih, body goals aku ya kan? Terus menurunkan berat badan itu mudah. Akhirnya aku punya body goals. Terus ini juga alhamdulillah ada quotes, I am powerful. Money magnet, money flows easily into my life. Tadinya aku mau ngeliat salju di tahun 2020 nih, ya kan? See? Tapi karena corona, akhirnya aku tunda dulu. Ada quotes, ulangi aku. Sekarang aku ada di tahun terbaik dalam hidupku. Dan ini bener-bener menjadi kenyataan. Karena di tahun 2020, aku bisa akhirnya take a risk dan merantau. Oke, dimulai dari buku scriptingku yang tahun 2019 ya. Jadi buat temen-temen yang baru bergabung, aku sudah memulai scripting itu sekitar 4 tahun konsisten. Hampir setiap harinya aku lanjutin terus. Dan aku menemukan buku tahun 2019. Udah aku tandain nih, mana-mana aja yang mau aku bacain. Oke, yang pertama ya kan? Tanggal 16 April 2019. Oke, jadi 2 tahun yang lalu ya kalau dari sekarang. Aku pernah nulis, gue sama sekali gak ngerasa Sunday blues lagi. Gue udah bahagia sekarang. Tahun ini, tahun gue. Udah bukan Tresnani yang dulu. Sekarang Tresnani yang lebih bertanggung jawab sama kerjaan. Yang selalu fokus, passionate, dan gak pernah ngeluh. Tresnani yang enjoy menjalani pekerjaannya. Yang selalu memiliki banyak ide. Yang selalu sholat rajin 5 waktu. Duha, istikoro, tahajud. Tresnani yang di tahun ini benar-benar bahagia. Melewati banyak momen kebahagiaan, keberuntungan, dan fun. Aku sangat bersyukur. Akhirnya, aku lolos probation. Bosku bilang, you doing great. Dan bosku percaya sama aku. Tahun ini sudah enak, jalannya sudah enak. Gak bakal kayak Tresnani yang dulu. Jadi posisinya waktu itu aku lagi kerja kantoran. Nih. Iya kan? Ini buku BPJS, by the way. Lanjut, tanggal 4 Mei 2019. Kalian bisa lihat. Udah aku tandain bukunya. I'm extremely happy that today I spent my day with a super fun experience. I'm so grateful I finally got a free ticket abroad for vacation. I can't believe it. It's real. I'm so grateful for the delicious food I ate today. For shopping, for the vacation, for my health. Everything is perfect. I have a lot of money now. I'm finally living in my perfect life. My dreams comes true. Jadi posisinya aku tulis kalau aku bisa pergi ke luar negeri gratis. Dan ini bener-bener udah terjadi karena dibiayain sama kantor. Aku bisa liburan sambil kerja juga waktu itu. Dulu aku ingat pernah kayak lagi sholat ditambah scripting juga. Oh enggak, enggak, enggak. Sekitar tahun 2015 sampai 2016 sebelum aku praktek scripting konsisten. Aku sempat tuh berdoa ketika lagi sholat. Aku bilang, ya Allah berikanlah aku rezeki agar bisa jalan-jalan gratis ke luar negeri. Karena aku terinspirasi dari sahabatku. Di Jakarta dia sempat bilang kalau pernah berdoa nih biar bisa jalan-jalan gratis. Dan itu menjadi kenyataan dia. Dan di situ aku kayak, oh iya ya aku pengen coba ah. Dan menjadi kenyataan di tahun 2019. Dan by the way, aku tadi enggak enggak loh. Jadi kan ini ada tulisan yang ini ya. Terus di sampingnya ini aku tadi enggak enggak. Aku sempat tulis kayak gini nih. Dia menghargai aku banget. Kami menemukan deep connection. Dia sangat berbeda dari cowok lainnya. Aku nulis ini padahal posisinya aku belum ketemu sama siapa-siapa. Tapi you know what, after kayak tujuh bulan aku nulis ini. Aku bener-bener ketemu dengan cowok yang kriterianya aku tulis seperti di buku. Lihat nih. Iya kan? Dan kita masih komunikasi sampai sekarang. Udah jalan tiga tahun. Lanjut. Ini tanggal. Oh aku nulisnya lagi di Thailand nih. 8 Mei 2019. Jadi waktu itu kan aku kerja sama orang-orang Thailand ya. Aku tulis. Aku bener-bener seneng banget sekarang. Aku gak nyangka bisa ada di titik ini bisa seperti ini. Ini melebihi ekspektasiku. Terima kasih ya Allah. Aku sangat bersyukur atas semua ini. Finally, David text me intense again. He's coming back to me. He told me. He missed me. Dan ini bener-bener menjadi kenyataan pada waktu itu. Emang hilang beberapa hari. Gak ngecat aku dan aku tulis kayak gini. Bener-bener menjadi kenyataan. Aku pernah bahas di video sebelumnya. How to attract him. To text you. Kayak gimana caranya bikin seseorang hubungin kamu. Dan yang ini pernah aku bahas dulu. Jadi posisinya aku nulis ini. Lagi menunggu performa review dari bos aku. Karena dikasih target 5.000 orang sign up di bulan itu. Aku waktu itu mikir kayak. Mungkin gak ya aku bisa recruit 5.000 orang join menjadi komunitas kita. Kayaknya gak mungkin udah 5.000 dalam satu bulan. Tapi gak, 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 gak. Aku scripting kayak gini teman-teman. Alhamdulillah bener-bener menjadi kenyataan. Bahkan yang daftar sign up itu ada 5.500. Dan ini momen yang aku tunggu-tunggu banget ya kan. 4 Juli 2019. Bisa dilihat. Aku tulis. Entahlah screenshotnya masih ada apa enggak ya. Kalau aku nemu di laptop. Aku akan taruh di sini. Lanjut ke buku yang warna pink. Ini aku nemu tanggal 6 September 2019. Hari Jumat. Kelihatan gak? I'm so grateful and happy now the fact that I finally living in a super nice place. This is beyond my imagination. I have a super clean home, nice shower room, a lot of food around here, and easy access. I keep manifesting 20 million every month. Dan Alhamdulillah selang berapa tahun berarti itu? 3 tahun kemudian. Bahkan aku dapetnya berapa kali lipat ya? 4 kali lipat dari yang aku tulis di sini bunda. Oh my god. Lanjut. Tanggal 21 Januari 2020 nih. Ya kan? Kalian bisa lihat. Ah posisinya nih aku baru dipecat nih teman-teman. Yang aku sering cerita ya. Dipecat tanpa alasan karena di fitnah sama rekan kerja. Ya kan? Tapi aku gak meratapi nasib. Aku tulis nih di buku. Terima kasih Allah atas ujian yang kau beri untukku. Terima kasih karena aku sudah keluar dari kantor tersebut. Rasanya lega karena aku tahu situasinya sudah tidak enak dan toksik. Terima kasih sudah mengajarkanku banyak hal yang membuatku semakin dewasa. Aku sangat bersyukur apapun yang telah terjadi. Terima kasih ya Allah. 2020 adalah tahun terbaik dari 2019. Aku sedikit sedih banyak bahagia. Aku sangat bersyukur atas kesehatan yang telah kau berikan untukku. Ini bener-bener terjadi. 2020 bener-bener lebih baik dari 2019. Sih. Lihat ya. Bener-bener. Aku seneng banget segala macem bla 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 bla. Kalian bisa lihat. 40 juta dan ya 2 tahun kemudian bener-bener udah naik. Tapi aku tulisnya dulu glossy. It's really skyrocket. Glossy itu dulu aku ceritanya mau bikin brand. Baju baru ya kan? Baju muslim nih. Makanya aku tulisnya glossy teman-teman nih. Iya kan? Eh ternyata alam semesta berkata lain. Nemu lagi tanggal 2 Mei teman-teman lihat. Iya kan? See? I'm so happy and grateful that I finally manifest anything easily. I have the most cool job and I really love my job. Jadi dulu tuh aku bener-bener repetition ya. Posisinya aku mengulang-ulang kalimat goalsnya sama. Yaitu mendapatkan pekerjaan yang aku bener-bener passionate. Suka banget gitu kan. Meskipun kalimatnya gak yang plek-keplek sama. Tapi aku tulis goalsnya sama gitu kan. I don't feel like work anymore. Aku ngerasa gak kayak kerja lagi nih. Karena aku suka gitu kan. Aku bersyukur banget atas semua pengalaman ups and downs di dalam hidupku. Dan sampai aku ada di titik ini. Aku mikir dulu kemana aja ya gue. Everything is easy. Nih. Jadi aku tuh bikin Youtube channel 2 tahun yang lalu. Dan aku nulis kayak gini. My viewers reach 500.000 people watch my video. This is insane. Oh my god. Dan sekarang Alhamdulillah udah hampir 3 juta orang nonton videoku. Di buku scriptingan baruku nanti. Aku akan banyak menulis momen-momen indah di Bali. Yes. My scripting book udah jadi realitas sekarang. Aku bener-bener ada di Bali. Menjalani pekerjaan yang aku cinta. Aku sangat enjoy dan bahagia banget. Oke. Thank you so much for watching teman-teman. Aku pengen banget denger cerita kalian. Entah scripting, afirmasi atau apapun loa kalian yang udah terjadi. Berhasil. Comment di bawah. Aku pengen baca. Dan supaya teman-teman lain juga merasa terinspirasi. See you in my next video. Bye-bye. Sehat-sehat semua.